Intro Pernahkah Anda merinding di suatu tempat Merasakan kehadiran seseorang yang menurut Anda Hanya merupakan permainan imajinasi otak belaka Dan ketika sebuah karunia datang untuk memberi Anda sebuah kesempatan Untuk melihat sekilas apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan fenomena tersebut Apakah Anda akan tersenyum dengan logika Serta keyakinan bahwa semua hanya imajinasi otak Atau berteriak dan berharap agar mata ini tetap terpejam Dan semua itu hanyalah sebuah mimpi Saya akan bercerita sebuah kisah yang mungkin akan merubah cara pandang Anda Tentang semua kejadian yang pernah menimpa Anda Ketika Anda membaca dan bertanya apakah ini real story Semoga kembali kepada Anda untuk menilai Apakah ini sebuah fiksi belaka atau real story Selamat menikmati Semoga sebuah sensasi akan menemani Anda dalam gelapnya malam Juli 2007 Irama langkah kaki Bereka cepat meninggalkan sebuah toko buku Dan menuju ke stasiun kereta api Kebetulan hari ini sehabis berkunjung ke rumah seorang teman Saya mampir ke sebuah toko buku Untuk membeli beberapa buku Yang saya butuhkan untuk sekedar menjadi bahan bacaan Peneman hari-hari saya setelah lulus kuliah Di saat kesibukan mataku mencari-cari buku yang mungkin bisa menjadi bahan bacaanku Sebuah panggilan telepon masuk Ya Sebuah panggilan Yang sama sekali tidak terduga Dan akan Menjadi awal hidupku Memasuki Dunia kerja Halo selamat siang Dengan Bapak Reza Sebuah kalimat membuka pembicaraan Di telepon Terdengar dari seorang wanita Oh iya mbak Kalau boleh tahu Saya berbicara dengan siapa ya Oh Ini saya pak Kami dari perusahaan PT Arta Gemilang Cahaya Meminta Bapak untuk hadir Ke perusahaan kami Untuk mengikuti proses seleksi penerimaan kerja Sebuah kabar yang bagus Tapi Kembali saya berpikir Dan mencoba mengingat kembali Surat-surat lamaran yang pernah kukirimkan Ingatanku masih mengingat perusahaan-perusahaan yang pernah Saya layangkan surat lamaran kerja Dan menurutku Perusahaan ini tidak termasuk di dalam Daftar perusahaan Yang masuk ke dalam list Surat lamaran Yang saya layangkan Aneh Masa bodoh Yang penting Saya jalanin saja dulu Gumamku Hingga akhirnya Aku tertidur di kursi kereta Yang mengantarku Ke stasiun Bogor Wah Diantar Perusahaan tempatku akan melakukan tes pekerjaan Jam masih menunjukkan Tepat pukul 10 kurang 15 Akhirnya Saya tiba di perusahaan tersebut Sebuah lokasi perusahaan yang terletak Di daerah Jakarta Selatan Setelah menuju ke bagian resepsionis Dan memberi tahu bahwa kedatanganku Akhirnya Aku dipersilahkan duduk di sebuah ruangan tunggu Waktu luang itu Aku manfaatkan untuk mencoba Membaca-baca kembali Mengingat-mengingat kembali materi kuliah Yang pernah Aku pelajari Bapak Reza Mari ikut saya pak Tegur seorang wanita yang mempersilahanku Untuk mengikutinya Ke salah satu ruangan tempat Akan dilaksanakan Interview Silahkan duduk pak Nanti usernya akan segera datang Ucapan itu kembali Sambil tersenyum dan beranjak pergi Ada rasa tegang ketika pertama kali melaksanakan Proses penerimaan kerja Ditambah lagi Aku merasa Terasa asing dengan perusahaan ini Sehingga akhirnya Rasa tegang itu sirna Seiring sosok yang Aku lihat Memasuki sebuah ruangan Loh Mas Kamil Ucap gue heran melihat sosok yang tersenyum di hadapanku Mas Kamil merupakan senior Yang telah lulus satu tahun lebih cepat dariku Kaget ya Zah Iya mas Soalnya saya ingatku Aku belum pernah melamar ke perusahaan ini Kembali mas Kamil Mas Kamil tersenyum mendengar jawabanku Hingga akhirnya Mas Kamil menceritakan Tentang sejarah Dan bergerak dalam bidang apa Perusahaan tempat kerja itu bergerak Kebetulan Dia sudah memegang posisi penting Di dalam perusahaan tersebut Dan merekomendasikanku Untuk mengisi sebagian tempat Dalam departemen Yang kebetulan kosong Bagaimana Zah? Tampak mas Kamil mencoba memperhatikanku Ternyata di luar Jakarta ya mas Sepertinya Aku harus bicara Kepada kedua orangtuaku dulu Hmm Lo kan udah dewasa Zah Laki dewasa harus bisa punya keputusan sendiri Jangan sampai Kesempatan yang sudah diberikan Di depan mata lo ini sia-siain Karena lo masih ragu Terang mas Kamil kembali Sambil berupaya Menumbuhkan rasa semangatku Kalau lo berminat Sekarang juga Gue minta bagian HRD Mengurus surat kontraknya Karena gue memang lagi butuh cepat nih Lama Gue berpikir Mencoba Menimbang semua omongan mas Kamil Antara keinginan bekerja Dan restu orang tua Setelah berpikir Berpikir Cukup lama Akhirnya Aku memutuskan untuk menerimanya Pasti orangtuaku Akan menyetujui ini Niat yang baik Untuk sebuah pekerjaan yang baik Pasti akan setujui Baik mas Saya terima Sebuah senyum sumringah Terlihat dari wajah mas Kamil Nah gitu Nah gitu dong Zaza Baik Gue kebagian HRD dulu Untuk mengurus semua berkas-berkasnya Ucap mas Kamil sambil menepuk Bahuku Dan pergi meninggalkanku Setelah semua surat Kontrak telah Aku tanda tangani Mas Kamil segera menerangkan Tentang pekerjaan Yang akan aku lakukan Serta proses training terlebih dahulu Yang akan aku lakukan Setibanya di kantorku Lo ditraining dulu Selama seminggu ya Tenang aja Gue yakin Lo pasti bisa Ucap mas Kamil antusias Insya Allah ya mas Jadi kapan nih gue berangkat Seminggu dari sekarang ya Lo persiapin aja dulu Semuanya Jangan lupa izin Ke orang tua lo Siap mas Terima kasih atas bantuannya lo ya Dan akhirnya Aku meninggalkan perusahaan tersebut Dengan langkah kemenangan Seperti layaknya orang yang pulang dari pertempuran Aku diterima kerja Dan aku memberitakan Kabar baik ini Kepada kedua orang tuaku Dan tak lupa kepada Wulan Yang telah menjadi pacarku Selama kuliah Mah Saya diterima kerja nih Ucapku Sampainya di rumah Dan menyampaikan kabar gembira ini Kepada Bapak Dan mama Yang sedang bersantai di ruang tamu Alhamdulillah Jawab mama sambil membeluku Selamat Selamat jadi lelaki dewasa Ucap bapak Sambil tertawa Dan memberikan selamat Kegembiraan itu berlangsung Tak lama Ketika Aku menerangkan tentang penempatan kerjaku Memang gak bisa Minta posisi di Jakarta aja Atau Zaza Bapak sama mamamu ini kan sudah tua Kenapa gak di Jakarta aja Atau Kamu nerusin usaha-usaha bapak gitu loh Ucap bapak sambil tangannya mencoba Mengelap keris yang terlihat sudah tua Memang Bapak adalah pengoleksi keris-keris tua Bahkan bukan cuma keris aja Masakan itu Bernilai seni Dan peninggalan masa lalu Pasti di koleksi Setelah aku menerangkan tentang keinginanku untuk mandiri Dan alasan masa depan yang bagus di pekerjaan ini Akhirnya Bapak dan mama mengizinkanku Untuk pergi keluar kota Dan menerima pekerjaan ini Kamu kapan berangkatnya Zaza Ucap bapak mencoba mencari keterangan Oh tenang aja papa Masih minggu depan kok Mohon nerusin ya Ma Pak Iya iya Zaza Bapak sama mama Restuin Yang penting Kamu jaga diri baik-baik Dan Bawa diri disana Jangan macem-macem disana loh ya Ucap mama sambil memelukku Disela-sela isak tangisnya Seminggu sudah berlalu Dan tiba Harinya keberangkatanku Dengan diantar oleh Mang, Iwan, dan Wulan Segera Aku menuju ke stasiun kereta Yang akan mengantarkanku Ke Jawa bagian timur Sepanjang jalan terlihat Wajah Wulan Yang agak berat Melepas kebergianku Hingga akhirnya kami pun Tiba di stasiun kereta Jangan lupa kasih kabar ya Ucap Wulan sebelum Melepasku Menaiki kereta Doain aku Semoga aku cepat Nikahin kamu Dan kamu bisa ikut Sama aku kesana Ucapku Sambil memeluk Wulan Kemudian melepaskannya Dalam balutan air mata Dan akhirnya Pijakan kakiku Mantap Menaiki kereta Selamat tinggal Jakarta Selamat datang Pekerjaan baru Semoga cepat sukses Doaku Dalam hati